Yang sangat memilukan pada tahun terakhir, tahun pelajaran baru 2021-2022 ini Dari sekian puluh calon peserta didik yang sudah kami daftar resmi mendaftarkan ulang ke SMK Gajah Mungkur Wonegri hanya tujuh anak Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini Satu-satunya di Wonegiri, olahan ayam kampung dengan rempah-rempah pilihan Dengan harga terjangkau, kamu bisa sesuaikan rasa dengan seleramu Baru makan jalur jago, tempat yang tepat, cari makanan yang enak, buktikan rasanya Nah men, balik negara aku, jalan-jalan presiden Wonegirian, wih keren Wih men, PPKM ini ada ini, memperhatikan ini ya Satu sekolah yang jadi pilihanku, ada dulu primaduna, Wonegiri terkenal banget sekolah ini nomor CJ Wonegiri Nah, itu SMK Gajah Mungkur, SMK Gajah Mungkur Bindu rumah ke di gurung favorit Sopo Komen we nah ayo jalan-jalan melaku nonton Gajah Mugur aku mau pas opening dicerui bapaknya Pak siap mau apaan nih Pak jangan ngomong-ngomong yang nanti kalau pada modeng ini deh lalu nanti saya gak ngomong-ngomong yang udah dia atau keluar nanti ngga tau jadi masih lalu udah udah ngga tuh kalau itu terjadi kakak Ikuti terus oke terima kasih jangan lupa datang terus Pak �umpasannya Pak mas dan bisa busuan kemana-mana terima kasih lagi dan hukum kemarin lagi Nah men, saya di sekolah SMK Gajah Munggur Ini benar-benar dulu, men SMK Gajah Munggur ini zaman biasa, men Wah, primadona Jangan biasa, mulutnya wakaf banget Saya ini aku sudah bersama Bapak Kepala Sekolah Pak Sumarno Setelah aku Kepala Sekolah SMK Gajah Munggur saat ini Pak Sumarno, Pak Kepala Sekolah Gajah Munggur Ketika tutup tahun itu, jengan merawat di masa kejayaan Gajah Munggur Selama pengabdian saya di SMK Gajah Munggur Saya merasakan mulai awal Sekolah ini masih mempunyai siswa yang sangat minim Waktu itu baru mempunyai 3 kelas Kelas 1 atau kelas 10 sekarang Itu 1 kelas atau 1 rombel Kelas 2, 1 rombel Kelas 3, 1 rombel Itu pun masih menumpang di SMP Negeri 6 Monogiri Dan harus angkat kaki dari SMP Negeri 6 pada tahun 1998 Awal mula di menempati gedung baru di bulu sulur ini SMK Gajah Munggur Wonogiri dengan 3 rombel atau 3 kelas Baru memiliki 2 lokal, 2 ruang teori dan 1 ruang kantor Kemudian dari tahun ke tahun SMK Gajah Munggur Wonogiri ini berkembang Muridnya semakin banyak Dan dengan perkembangan ini Sarana-prasarana pun sedikit demi sedikit dilengkapi Sarana gedung juga memadai Sampai dengan tuncak kejayaan tahun 2000 sekian SMK Gajah Munggur Wonogiri ini memiliki jumlah rombel 16 16 kelas atau 16 rombel yang waktu itu Aturan jumlah per rombelnya 40 siswa x 16 kelas Selama ini Pak pandemi Setelah itu, setelah dimasak kejayaan Saya lihat, maaf ya Pak ya, Gajah Munggur ini Muridnya semakin kurang itu bagaimana Pak? Ditanya Pak Ya pasti ada faktor internalnya yang kurang Kemudian faktor eksternalnya Karena lingkupnya semakin terbatas Sebetulnya fasilitas sarana-prasarana di SMK Gajah Munggur Wonogiri ini Pemadai, standar SMK Gajah Munggur Wonogiri yang punya 2 kompetensi kealian Yaitu teknik pemesinan dan teknik otomotif kendaraan ringan Sarana-prasaranya memadai Kemudian guru pengajarnya juga bersertifikasi Kemudian sarana-prasarana gedungnya juga memadai Berarti selama ini Murid disini tuh totalnya berapa Pak? Siswa yang mendaftar di SMK Gajah Munggur Wonogiri Kelas 3 atau kelas 12 sekarang tinggal 16 anak Kemudian kelas 11nya tinggal 15 anak Yang sangat memilukan pada tahun terakhir Tahun pelajaran baru 2021-2022 ini Dari sekian puluh calon peserta didik yang sudah kami daftar Resmi mendaftarkan ulang ke SMK Gajah Munggur Wonogiri Hanya tujuh anak Itulah tujuh anak yang sudah kami didik Alhamdulillah tujuh anak ini Punya keinginan untuk tetap mempertahankan Statusnya sebagai siswa SMK Gajah Munggur Wonogiri Kemudian ada seragam yang kami bagikan secara gratis Mereka yang sudah kami daftar waktu itu Sudah kami berikan seragam Akhirnya karena tidak jadi sekolah di SMK Gajah Munggur Wonogiri Segala sesuatu yang kami berikan secara cuma-cuma tadi dikembalikan Mereka yang tidak jadi ke sekolah kami SMK Gajah Munggur Wonogiri itu Ada sebagian yang memang diterima di SMK Negeri Kemudian ada di antara mereka yang juga sudah kami daftar Sudah kami tinggal beri, sudah kami beri seragam dan sebagainya Tapi ada sekolah lain yang datang Kemudian sekolah lain yang mungkin dengan trik dan caranya Akhirnya mereka ke pilot dengan sekolah yang baru Atau mungkin karena jarak tempohnya Ada juga yang karena jarak tempohnya Orang tuanya tidak mengizinkan Kalau SMK Gajah Munggur Wonogiri harus bersepeda Kamu belum punya SIM Belum main daftar dikei kaos Seperti baju gratis Seperti ini saya tidak bisa menyampaikan Kudu saya sekolah ini Tidak Jadi ini semua sekolah itu sebenarnya tujuan yang sama Membentuk karakter anak itu menjadi lebih baik Bisa mandiri Jadi tergantung kita juga Sekolah yang ada diwanya Saya tidak mau melakukan malasan Saya sekolah favorit Saya tidak mau melakukan malasan Saya tidak mau bodoh Saya tidak bisa sukses Ini saya kembali ke diri kita Pak, di sini saya boleh tidak Pak? Jalan-jalan lihat kelas Mungkin ada teman-teman Wonogiri yang kangen kelasnya Boleh Pak Terima kasih kalau Mas-Mas ini berkenan Untuk berkeliling melihat-lihat Kondisi sekolah kami Dan kami titipkan Barangkali setelah Mas-Mas ini nanti Melihat kondisi sekolah kami Bisa menyampaikan Tolong saat titip pesan Untuk bisa diinformasikan Ternyata SMK Gajah Munggur Wonogiri itu Punya lab Lab yang memadai Ruang kelasnya juga Standar Sangat luas Kemudian sarana-prasarana Fasilitas yang lain juga Lengkap Sesuai dengan kompetensi kalian Moga Mas Kami persilakan Oke silakan Satu-satunya di Wonogiri Olahan ayam kampung Dengan rempah-rempah pilihan Dengan harga terjangkau Kamu bisa sesuaikan rasa Dengan seleramu Warung Makan Jalu Jago Tempat yang tepat Cari makanan yang enak Buktikan rasanya Kita akan lihat kondisi ruang awal Sekarang kondisinya seperti ini Plakon terpaksa kami turunkan Kami bongkar Karena Dimakan rayap Daripada nanti rayapnya Menghabiskan Terangka atap Maka plakon Kami bongkar Aulanya sampai Kondisi ini Plakonnya mudun Duduk ini Gapuk bareng Pak kelas yang paling Awalnya disini Gimana Pak? Kelas yang paling awal Berada di ujung Sebelah Sebelah barat itu Tapi sudah Dibongkar Mas Direnovasi Ini ruang paling tua ya Pak? Ya pada tahun 1993 Kami tindah dari SMP Megi 6 Ke lokasi Yang baru ini Pada tahun 1993 Dengan memiliki Satu ruang Kota usaha Bersampur dengan ruang Kepala sekolah Kemudian Dua ruang Kelasnya Di sebelahnya Yang sekarang Sudah direnovasi Ini ruang teknik Pemesinan Di dalamnya Terdapat Mesin-mesin Ada Itu Itu karena Saya sudah bisa pulang Depan rumah saya Baru dibangun Saluran Masih saya Bersambung Sini Ini Tutupi lawang Nah Ini Komputer ya Pak Ya Fasilitasi Kompet men Jadi praktek Komputer barang Komputernya Api-api Api 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 Komputer Komputer ini Fasilitasi Sudah Memadai Sebenarnya Yang pada Umumnya Sekolah-sekolah Yang lain Itu Satu mesin Dikerumuni Lima Sampai Sepuluh Anak Seperti Sesua kami Sebetulnya Punya Keleluasaan Satu mesin Satu mesin Bubut Misalnya Dikuasai Dikuasai Satu Anak Sehingga Betul-betul Kalau Sebetulnya Kalau Anak Itu Memang Memang Apa Tidak Harus Mengantri Ketika Dikuasai Jaman Sekolah BN Nantri Saya Maju Bidah Nanti Belajar Sampai Lihat Sampai Lu 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 Antrian Dulu Kapasitasnya 22 unit Komputer Saya Berserah Ini 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 Jaman Praktek Rebutan Mesin Ketik Bersaing Dengan SMK Sampai Lain Sampai Keringan Gondisi Sampai Keringan Gondisi Keringan Gondisi Banyak Anak Dulu Yang Nongkrong Hidupan Sampai Setiap Hari Kami Harus Operasi Ketempat Terutama Kantin Ini Biasanya Pergantian Jam Gurunya Keluar Membun Tupi Keluar Kemudian Yang Pambit Kamar Mandi Kemudian Ternyata Meneruskan Perjalanannya Ke kantin Salah satunya Kantin Yang Berada Di Depan Bumpu Gerbang Ini Buku Sijitok Sampai Ini Biasa Anak Sekolah Ada Yang Tidak Suka Sama Mata Pelajarannya Tidak Suka Sama Gurunya Kesempatan Kesempatan Mereka Untuk Bolos Setelah Di Agen Kok Muridnya Kurang Dari Pergantian Jam Muridnya Kurang Baru Kami Bergerak Ketempat Seperti Di Depan Ini Ternyata Mereka Ada Yang Sedang Menikmati Kepulan Asap Rokok Mungkin Penonton Menop Gire Ada Mendengarkan Juratan Pak Sekolah Gue Gue Aku Banget Dan Mungkin Mereka Sudah Seger Semua Amin Lanjut Men Dua Nah Men Ruang Kesenian Baik Komplet Men Drama Musik Kesenian Rauk Juga Ya Pak Ya Brunya Ada Ya Guru Pengampunya Ada Kemudian Untuk Kesenian Rauk Ponorogo Kami Bekerjasama Dengan Batara Ponogiri Batara Di sebelah Pintang Semar Di bawah Pintang Semar Itu Kesenian Rauk Ini Sudah Kami Memiliki Kami Rintis Sejak Beber Puluh Tahun Yang Lalu Sekolah Sekolah Yang Lain Belum Punya Senireak Juga Pernah Senireak Ponogiri SMK Gajah Ponogiri Juga Pernah Tampil Di depan Istana Negara Pada Masa Pemerintahan SBY Terima Terima menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas kepedulian mas-mas youtuber Wonogiri yang telah berpartisipasi, punya kepedulian terhadap SMK Gajah Mungkur Wonogiri kami berharap mudah-mudahan dengan kehadiran dan peran serta dari mas-mas youtuber Wonogiri ini akan mengangkat kembali SMK Gajah Mungkur Wonogiri yang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk Pak, nama saya John Underground Presiden Wonogiri, pak youtuber nomor satu di Wonogiri terima kasih jalan-jalan lagi di Wonogiri selamat jalan, selamat menuruskan aktivitas selalu ayo men jangan lupa subscribe like, komen, dan share video ini mana ada neman? ondo momo kira men ya 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 Terima kasih.